Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jejak Pangaris hari ini sedang berada di Simpang 5 Gumul Kediri ya kebetulan di bulan Ramadan ini di Gumul ada acara ya jadi ini ada acara hiburan di festival budaya Kediri kuno kini nah itu berbahaya ya teman-teman ya jadi nanti kita akan lihat apa saja yang ada di dalam ini kondisi di luar seperti ini ya teman-teman di sebelah timur parkiran-parkiran mobil di sana terus ada hotel nah ini juga pedagang-pedagang yang UMKM banyak sekali di luar di sana sarana permainan anak-anak ya teman-teman ya kita lihat seperti apa sih festival Kediri kuno kini oke kita masuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah jadi yang sebelah kanan itu yang lapangannya Simpang 5 Gumul itu memang selama ini digunakan untuk sarana permainan anak-anak nah sekarang kita sudah mulai masuk ke area festival ini yang selama di sini ada jualan makanan ringan ya teman-teman ini dari UMKM seksamatan papar ini lukisan-lukisan dinas perdagangan kabupaten Kediri terus ada lagi sini dispenduk capil banyak sekali ya ternyata dinas-dinas kerta kait yang ada di Kediri teman-teman ya yang ada di Snacker ini dinas pertanian pertemuan kapal kepatnya Kediri dinas perikanan Oh jadi ini dinas-dinas dengan memakai konsep konsep kuno ini dinas perikanannya Dinas ketahanan pangan ini konsepnya jadi menggunakan konsep-konsep rumah-rumah kuno ya teman-teman ya nah ini sudah berada di bagian ujung di sana ada panggung untuk pengajian ya teman-teman nah masih belok lagi ke kanan juga masih stand-stand UMKM jadi masih panjang ya jauh sekali ya teman-teman sampai sana loh tapi kita coba yang bagian sini nah jadi teman-teman yang mungkin sekarang lagi di Budi ke Kediri nanti bisa ditempatkan main kesimpang lima bungul ke diri ya sambil menikmati jalan-jalan dan mampir ke stand-stand yang ada di festival budaya ini jadi ada kerajinan sepatu pakaian minuman lengkap teman-teman ya jadi ini khusus untuk UMKM yang ada di Bupaten Kediri itu ada kebiasaan garasi UMKM Porcam Adiluwi teman-teman jadi ini dari Kediri 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 ini ada stand apa nih garasi pare nah disana udah sarana permainan oke kita lanjut lagi pengunjungnya juga ramai sekali ya teman-teman ini karena memang hari libur dan juga sudah mau menjelang lebaran jadi mungkin sebagian juga warga Kediri sudah ada yang mudik ya ini kata-kata dari kota-kota baik Surabaya Jakarta ataupun kota-kota lainnya di sini bagian standnya ada yang jualan pakaian pernik-pernik juga buat masak di rumah goreng-goreng gila ada bela Oh ini sudah masuk permainan anak-anak teman-teman jadi pintunya ternyata ada dua ya teman-teman kita yang pintu dari sebelah selatan juga ada tadi kita pintu dari sebelah utara jadi ini juga jadi suasana untuk abu burit juga ya teman-teman yang ada di Kediri ketika sore hari dan jadi tempat bersantai bersama keluarga ketika setelah tarawet ini kondis setelah tarawet yang ramai sekali ini karena permainan juga ada korak-koraknya juga ya teman-teman ya itu ada yang perahu nah sebelah selat utara sana ada nah disini ada sarana permainan anak-anak ya namanya bola gelinding oke teman-teman dicak Bang Aris itu dulu ya untuk di video kali ini dalam rangka bulan Ramadhan yang ada di Kota Kediri ini ada festival budaya ya semoga informasi ini bisa bermanfaat dan teman-teman yang sudah berada di Kediri ataupun yang masih berjalanan menuju Kota Kediri akan ucapkan selalu hati-hati di perjalanan dan kalau yang sudah sampai di Kota Kediri selamat berkumpul dengan keluarga terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih